Kalau kita memang kritis secara objektif bahwa memang bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini masih belum begitu major dalam konteks kesadaran untuk membangun data yang terintegrasi. Kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sudah punya gagasan awal membangun data terintegrasi sejak tahun 2002, karena kalau kita ingat waktu itu pernah digagas tentang yang namanya single identification number atau SIN. Tapi kemudian program itu tidak berkelanjutan, sehingga kemudian bagaimana terakhir-terakhir ini muncul gagasan untuk menyatukan kembali data itu. Nah dalam konteks penyatuan data terintegrasi itu, sejalan dengan hal tersebut munculah bagaimana resistensi atas keamanan data tersebut. Karena kesadaran atas pembangunan data terintegrasi, bagaimana kemampuan bangsa kita itu bisa memproteksi atas data tersebut. Artinya, Maria, kalau kita lihat memang bangsa kita masih dalam sebuah proses, dan dalam proses ini wajar kemudian ketika terjadi banyak sekali serangan-serangan hacker dan serangan cyber seperti ini. Yang tentunya hal ini akan menjadi sebuah concern tersendiri, bagaimana ke depan kita membutuhkan cyber security dan lain-lain. Karena kalau kita lihat, berbicara ke depan, itu berbicara masalah digitalisasi keuangan dan lain-lain juga sangat rawan hal ini. Jadi saya pikir isu tentang keamanan digital akan menjadi isu strategis untuk ke depannya. Bangsa kita masih dalam sebuah proses, itu memerlukan kajian yang lebih komprehensif, memerlukan bagaimana studi kasus yang lebih komprehensif, bagaimana negara-negara maju menanganinya dengan baik. Kira-kira demikian, Maria. Karena kalau kita lihat, asosiasi emiten sangat membutuhkan itu. Oke, kita coba lihat ya dengan aksi Bjorka sendiri yang sebenarnya sudah beraksi dari Agustus, kemudian nggak menutup kemungkinan mungkin ada hacker lainnya ya. Karena kan katanya hacker ini terbagi dua ya, mungkin ada white hacker, black hacker gitu ya. Hacker satu memeretas, hacker satu yang tinggal lagi menjagal begitu untuk tidak diretas ya. Kalau dari kondisi yang terjadi saat ini, apakah AI kemudian meminta perlindungan tambahan? Misalnya ke bursa atau ke BSSN, Polri gitu ya, terhadap data-data emiten khususnya nih, yang ada di bursa domestik gitu ya, dan juga investor secara keseluruhan. Ini menjadi fokus perhatian juga seperti apa, Pak Ajib? Maria, dalam konteks emiten, dalam konteks bursa efek, sebenarnya sudah ada OJK yang membuat aturan-aturan. Jadi paling tidak, bursa membutuhkan tiga hal untuk bagaimana lebih ada perlindungan secara data digital. Yang pertama adalah berbicara regulasi. Harus ada penguatan-penguatan regulasi yang bisa bersifat preventif, sehingga bagaimana keamanan data itu bisa lebih terjamin. Yang juga berbicara infrastruktur. Kalau kita lihat Maria, di dalam internal OJK juga sudah ada PPNS, tapi sebenarnya itu kalau kita lihat, PPNS itu masih menginduk pada kepolisian. Jadi bagaimana seharusnya OJK juga mempunyai orang-orang yang punya kahlian untuk pengamanan-pengamanan data serah khusus. Karena berbicara data itu ke depan akan menjadi hal yang paling krusial untuk bisnis friendly or not gitu. Untuk bagaimana kenyamanan para investor menarung uangnya di Republik kita ini, entah itu investor jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga berbicara masalah serah represi, penegakan hukum juga harus dioptimalkan dengan baik. Tiga hal itulah yang menjadi perhatian bagaimana bursa efek dan emiten itu menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang menarik. Karena sekali lagi Maria, bahwa berbicara bursa efek itu ke depan mempunyai potensi yang sangat luar biasa di Indonesia, porsinya masih sangat kecil dibandingkan ekonomi yang ada. Tetapi tentunya investor membutuhkan keamanan data. Ada dua hal yang akan diperhatikan oleh seorang investor. Yang satu adalah bagaimana keamanan, yang kedua adalah tingkat imbal hasil atau return. Return buat pengusaha itu nomor dua. Tapi nomor satu berbicara keamanan. Bagaimana keamanan di Indonesia ternyata masih mempunyai banyak PR dengan timbulnya fenomena biurga seperti sekarang ini Maria. Sebenarnya kalau Anda melihat data-data keuangan Indonesia ini, khususnya jasa keuangan Indonesia ini apakah memang rentan untuk juga nanti diincar oleh hacker ya atau di retas. Karena kan kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang mungkin yang ditelepon sama pinjel atau tiba-tiba ditawarin kartu kredit padahal tidak pernah sama sekali kita share nomor telepon begitu ya. Tapi data itu sangat mudah sekali untuk diakses. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Ajib? Ya, berbicara cyber security itu utama permasalahannya bukan hanya di masalah lalu lintas keuangan. Termasuk data-data umum pun juga masih mempunyai PR yang sangat besar di situ. Masih mempunyai lubang-lubang yang harus ditutup oleh pemerintah dalam bentuk preventif maupun repressive Maria. Tapi kalau kita lihat lebih khusus tentang masalah lalu lintas keuangan, masalah perbankan digital. Karena berbicara digitalisasi adalah berbicara kenisayaan Maria. Kedepan akan banyak sekali dan trennya adalah berbicara lalu lintas keuangan, tentunya akan berbicara digitalisasi. Nah, digitalisasi harus satu paket dengan masalah keamanan atau cyber security. Dan cyber security itu kita akan kerjasama dengan beberapa asosiasi dan beberapa organisasi internasional pada akhir September ini, asosiasi emiten untuk membangun bagaimana konsep cyber security yang bisa lebih aman dan proper untuk Indonesia kedepannya. Karena begini Maria, kalau kita lihat bahwa di Indonesia ini ekonominya itu sudah sangat luar biasa. Dengan PDB atau perputaran uang Indonesia sekitar Rp16.534 triliun, masih banyak underground ekonomi. Masih banyak ekonomi abu-abu yang sebenarnya ketika itu bisa terdata dalam sebuah data digital akan mencerminkan bagaimana besarnya ekonomi yang ada di Indonesia. Proyeksi ke depan maupun keputusan-keputusan strategis yang akan diambil oleh pemerintah membutuhkan data-data. Dan integrasi data dalam bentuk digital itu menjadi sebuah kebutuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana tingkat keamanan. Pertanyaannya adalah bagaimana cyber security itu bisa menjadi hal yang proper sehingga data-data lalu lintas keuangan dan data perekonomian itu bisa tercapture dengan baik oleh pemerintah. Sehingga bagaimana pemerintah dalam kontes membuat keputusan dan membuat regulasi ketepannya itu bisa presisi sesuai dengan kebutuhan di lapangan Maria. Sampai jumpa di video selanjutnya.